Intro Halo teman-teman, kali ini kami dari Genara Art akan mengajak kalian untuk membuat hiasan gantung berbentuk jelat bali. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain adalah karton bisa seperti ini, yang satu sisi abu, satu sisi putih, atau kedua sisinya abu jika ingin diwarnakan kedua sisi. Dan karton ini akan digunakan untuk membuat bingkai dengan diameter 24 cm, jadi bisa disesuaikan ukurannya, dan mungkin dengan ukuran A4 lagi, satu lagi untuk hiasan lainnya nanti. Kemudian kertas mica, dengan warna yang diinginkan, kertas warna, ada yang metalik, ada yang kertas warna biasa, bisa disesuaikan dengan selera. Gunting, alat tulis, pembolong kertas, alat perkat, bisa lem tembak atau lem bening, atau bisa juga disiapkan, selotip bening dan double tip. Benang, untuk kali ini saya menggunakan benang kasur, tapi bisa juga digantikan dengan benang wall atau benang lainnya, yang diinginkan. Kemudian, alat lukis, kali ini akan membuat burung jalaknya dicat dengan cat akrilik, bisa juga dicat dengan cat poster. Yang dibutuhkan adalah palet, kuas, dan nanti disiapkan juga tisu dan air untuk mencuci kuasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pola bingkai pada bagian atas. Ini saya pindahkan dulu. Ukuran yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Buru bentuk lingkaran dengan diameter 24 cm, dan lingkaran tengah dengan diameter 12 cm yang nantinya akan dibolongkan. Dan kita membutuhkan dua kali seperti ini, dua kali bentuk ini. Kemudian, nantinya akan menjadi seperti ini. Setelah bingkai pada bagian atas, yang harus kita lakukan adalah membuat pola burung jalak. Jadi, untuk membuat pola burung jalak, yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran untuk badannya. Kemudian, membuat lingkaran lebih kecil. Segitiga untuk paruhnya. Dan burung jalak terkenal dengan jambul bagian belakangnya. Jadi, kita tambahkan. Dan juga bagian buntutnya. Dironcingkan. Untuk dasarnya seperti ini. Dan bisa dilakukan lagi dengan ukuran lebih kecil. Ukurannya boleh variatif. Untuk kali ini, saya membuat empat burung jalak. Untuk gantungannya nanti. Dan bisa dipertimbangkan. Apakah akan diwarnai dua sisi atau hanya satu sisi. Jadi, jika hanya akan mewarnakan satu sisi. Dipertimbangkan juga arah tengok burung jalaknya. Apakah akan menengokkan arah yang sama semuanya atau berbeda-beda. Kemudian, setelah itu, bisa juga ditambahkan bentuk-bentuk dasar untuk hiasannya nanti. Mungkin masih ada space. Bisa digambar lingkaran. Dengan berbagai ukuran. Atau mungkin mau divariasikan dengan kotak. Untuk hiasan tambahannya. Jadi, bisa disesuaikan. Dan nanti, jangan lupa untuk memotong kertas mikanya. Karena bolongan pada bingkai adalah 12 cm. Jadi, kertas mikanya bisa dibuat 1-2 cm lebih besar. Jadi, nanti akan ditambahkan seperti ini. Jadi, pastikan ada sisi-sisi lebihan yang bisa ditempelkan di bingkai. Kita membutuhkan 2 kertas mikai juga. Setelah itu, bisa langsung digunting. Bagian burung jalap dan hiasan-hiasannya. Jika ada sisa-sisa kecil seperti ini. Jangan dibuang terlebih dahulu. Karena nanti masih bisa dipakai. Untuk isian dari bingkai. Kemudian, potongan-potongan yang dihasilkan akan seperti ini. Ada 2 bingkai, 2 kertas mikah berbentuk bulat. Kemudian ada, saya akan membuat 4 burung jalap berbagai ukuran. Dan berbagai bentuk atau bisa disamakan semua bentuknya untuk hiasan tambahannya. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Untuk bagian pewarnaannya adalah mengwarnai bingkainya. Jadi, bisa disiapkan warna yang dinginkan untuk mengwarnai bingkai. Kali ini, saya menggunakan warna peach. Yang dihasilkan dari pencampuran warna merah, kuning, dan putih. Jadi, jika menggunakan karton putih abu. Bisa diwarnai pada bagian abunya. Karena lebih mudah menyerap warna pada cat. Karena bagian putihnya licin. Jadi, cenderung lebih tidak nempel. Catnya bisa lebih mudah terkelatek. Karena sifat akrilik yang karet. Langkah berikutnya, setelah mengwarnai bingkai, Yang akan kita warnai adalah burung jalap. Jadi, warna yang dibutuhkan hanyalah warna putih, Hitam, dan biru atau hijau untuk aksennya. Jadi, sebelumnya, sebelum diwarnai dengan cat, Bisa ditambahkan detail terlebih dahulu. Bagian ekor ada aksennya, Dan pada bagian mata dan sekitar mata. Jadi, langkah pertama, Kita warnai dulu dasar putihnya. Pada saat mewarnai dasar, Sebaiknya dibuat garis luar dari bagian-bagian Yang bersentuhan dengan warna dasarnya. Bagian-bagian yang lain, Yang ingin diwarnain dengan warna lain nantinya. Kemudian, Kita warnai bagian Paling besarnya. Pada bagian ekor dan warna mata, Nanti akan menggunakan warna hitam. Boleh menggunakan spidol, Ataupun cat hitam. Dan menggunakan kuasa yang kecil. Sambil menunggu bagian putihnya kering. Karena jika kita melanjutkan bagian lainnya, Dan bersentuhan dengan warna putih yang masih basah, Nantinya warna akan bercampur. Jadi, kita tunggu dulu sampai kering. Sambil menunggu, Kita bisa menghias hiasannya tadi. Yang sudah kita potong berbagai ukuran. Untuk hiasannya, Bisa kita warnai dengan cat juga. Atau, Kita menggunakan kertas warna tadi yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Jika ingin menggunakan kertas warna, Boleh langsung digunakan Dalam keadaan halus. Atau, Bisa juga dicobre dengan diremukan terlebih dahulu. Sehingga nanti akan menghasilkan tekstur tersendiri. Warna kertas warnanya, Sesuai selera. Jadi, dilem terlebih dahulu. Pada satu sisi. Kemudian direkatkan. Kemudian kita gunting. Boleh juga dikombinasikan kertas warna dan catnya. Jadi, Didekorasi sesuai selera. Seperti ini. Dan bisa dilanjutkan ke sisi sebaliknya. Dan jika ada Serpihan-serpihan seperti ini. Seperti ini. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Karena kita akan menggunakannya nanti untuk Menghias di bagian dalam bingkainnya. Jadi, bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian bisa dilakukan di sisi sebaliknya. Dan ini bisa kita warnai sekarang dengan menggunakan warna hijau atau biru tadi. Jika terlalu banyak air seperti ini. Terlalu banyak air bisa diangkat dengan menggunakan tisu. Jadi, setiap kuasnya setelah dicuci. Jangan lupa dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian bisa diwarnai. Jika bagian mata terlalu sulit. Untuk disisakan. Boleh ditiban terlebih dahulu semuanya. Jadi, nanti kita warnai setelah kering. Purung jalak sudah. Hiasan sudah. Dan nantinya akan menghasilkan seperti ini. Dan lingkaran. Bingkainya sudah diwarnai. Kemudian untuk burung jalaknya ada dua opsi. Bisa ditambahkan sayap. Sehingga tiga dimensi. Atau bisa ditambahkan sayapnya hanya dengan digambar. Sehingga tetap dua dimensi. Dan boleh diwarnai dua sisi. Atau hanya satu sisi. Seperti ini. Sama dengan dekorasinya. Dan bisa dikombinasikan dengan kertas warna dan cat. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan isi bingkainya nanti. Jadi, nanti akan kita isi dengan serpian-serpian kertas seperti ini. Jadi, bisa digunakan sisa-sisa kertas tadi. Yang sudah ada dipotong kecil-kecil seperti ini. Atau mungkin mau diisi dengan bunga kering atau hiasan lainnya. Selain digunting. Kertas-kertas ini juga bisa dengan bantuan pembolong kertas. Jadi, digunakan seperti ini. Kemudian. Jadi, ada berbagai bentuk. Ada potongan dan ada lingkaran yang dihasilkan oleh pembolong kertas. Dan warnanya juga bisa dikombinasikan agar bervariasi isinya nanti. Dan pastikan juga potongannya kecil-kecil. Atau jika ingin dikombinasikan dengan ukuran yang lebih besar, juga boleh. Jika tidak yakin bisa dipotong lagi. Nantinya akan seperti ini. Ada berbagai warna, berbagai jenis kertas, dan berbagai bentuk. Setelah itu, kita siapkan bingkainya. Kita siapkan satu terlebih dahulu. Dan kertas nikah. Satu kertas nikah dan satu bingkai. Dan disiapkan pula lem yang ingin digunakan. Jika ingin menggunakan lem tembak, bisa dipanaskan terlebih dahulu. Jika ingin menggunakan double tape, juga bisa. Sekelilingnya ditempelkan atau menggunakan lem bening. Jadi, langkah berikutnya adalah merekatkan nikah pada bingkai. Pastikan sekitar bingkai, sekitar bagian nikah yang ingin ditempelkan penuh dengan lem. Jika ingin menggunakan lem tembak, hati-hati. Karena lem tembaknya sangat-sangat panas. Bisa direkatkan, ditekan-tekan. Pastikan tidak ada bagian yang golong sama sekali. Karena nanti isinya bisa keluar-keluar. Setelah itu, bisa direkatkan nikah kedua. Tapi hanya setengah lingkaran terlebih dahulu. Jadi dibuat seperti dompet. Terlalu panas, bisa dipakai. Benda-benda di sekitarnya untuk membantu merekatkan. Pastikan tidak ada bagian yang bolong. Atau kalau tidak yakin, bisa juga ditambahkan dengan salatip atau double tape. Di sekitarnya. Bisa direkatkan seperti ini. Karena nanti akan merekatkan pada bingkai kedua, jadi tidak masalah jika menggunakan dompet. Sebelum dibuka, lebih baik disipet terlebih dahulu. Jadi bagian yang seperti dompet ini bisa diisi dengan serpihan-serpihan tadi. Sebelum direkatkan, bisa dilihat terlebih dahulu apakah terlalu banyak, terlalu dikit, atau bisa ditambahkan bagian lainnya. Jika ingin lebih bervariasi, sesuai selera. Kemudian langkah selanjutnya agar ditutup. Pastikan semuanya masuk. Pastikan semuanya masuk. Kemudian direkatkan kembali. Mika satu, dua, mika dua. Jika tidak yakin, bisa ditambahkan double tape. Dan kembali, jika tidak yakin, bisa ditambahkan double tape. Kemudian dibuka terlebih dahulu. Kemudian dibuka terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Karena harus super rekat, jadi boleh ditambahkan lem kembali sekitarnya. Lalu setelah itu, harus ditambahkan lem kembali sekitarnya. Kemudian dipaskan dengan frame kedua, mingkai kedua, seperti ini, masih ada, ditambahkan lagi, cek-cek bagian pinggirnya, dan jika ada bagian yang rawat berlebih, nanti bisa dirapikan dengan digunting. Seperti ini, bagian seperti ini, bisa digunting. Oke, mingkai bagian atas akan tampak seperti ini. Ini masih ada hiasan-hiasan yang menempel di bagian dalamnya, serpian-serpian pekas. Dan biarkan seperti ini, jadi dia masih bisa bergerak di dalamnya. Kemudian langkah breakupnya adalah membuat bolongan, seperti ini. Jadi, saya sudah membolongkan satu bingkai, tapi bingkai yang satunya belum dibolongkan, jadi bisa kita bolongkan satu untuk bagian atas. Jadi, digantung seperti ini. Dan jika ingin ada beberapa gantungan, untuk menggantung tadi, kalau saya ada 4 jalap dan sekitar 8 lingkaran untuk hiasannya, bisa dikombinasikan, diatur beberapa bolongan yang diinginkan. Bisa dikomposisi pada satu tali, ada jalap dan ada dekorasinya. Kemudian, jika sudah selesai, seperti ini, bisa disiapkan tali-talinya dan dipasangkan, dikomposisikan burung jalap dan dekorasinya. Untuk kali ini, saya merekatkannya dengan selotip bening, di bagian belakang. Jadi, bisa diselang-seling warnanya, dan bisa direkatkan seperti ini. Kemudian, jika ingin membuat dua sisi, bisa membuat dua burung jalap dan direkatkan seperti yang kita lakukan pada bingkai. Kemudian, bisa dicek bagian mana yang belum terpasang. Dan pastikan tidak ada yang bertabrakan, sebisa mungkin. Dan bisa diatur juga panjang talinya, apakah mau sama semua atau mau berlevel panjangnya. Jika sudah semua terpasang, jangan lupa disiapkan pula tali untuk bagian paling atasnya. Jadi, untuk merekatkan bagian atasnya, yang saya lakukan adalah membagi dua tali ini, seperti ini. Kemudian, jangan lupa di talikan pada bagian atasnya, bisa dipita atau simpul mati. Setelah sudah, bisa langsung dipasangkan. Jika bolongan terlalu besar untuk tali kecil ini, bisa dibantu dengan selotip direkatkan di bagian belakangnya. Atau, bolongan pun bisa disesuaikan dengan ukuran tali yang digunakan. Seperti ini. Jadi, dia akan menggantung seperti ini. Dan lakukan untuk bolongan selanjutnya. Bisa sambil digantung untuk memudahkan, jadi bisa melihat kepanjangan talinya. Dan beginilah kira-kira hasil dari gantungan berbentuk burung jalap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!